Intro Halo sahabat pagi, pagi, pagi Mentari pagi, indah berceri Halo Bang Kotan, aku lagi mengisi kekosongan nih Bang Kotan, woy Ada orang ngowong, tidak ada orangnya Suaranya aja Ini saya ngomong disini Oh, kau yang ngomong? Saya yang ngomong, Mbak Kotan Ih, lucu banget itu helmnya Ini pilih haraanku Masa sih? Gimana motorku? Menang Menanya ke saya Aku justru punya helm, tapi aku tak punya motor Lihatlah, helm kan bagus Sudah ku desain begitu bagusnya ini Tapi motorku tak adanya itu Dimana yang kau taruh motorku? Bukan saya, Bang, yang taruh motor abang Motor abang Jangan sampai ku tendang pakai dua kaki, ku jatuh nih Jangan Jatuh Bukan saya yang jatuh Abang mohon maaf Sekarang gimana nih, ini helm aku udah bagus begini Apa aku? Saya justru penasaran itu kalau helmnya lucu sekali Itu dimana belinya Ini helm yang punya klien aku Oh Dia itu memang pengusaha Abang ini kerja apa ya kliennya itu? Aku ini pengacara Apa pengacara? Pengangguran banyak acara Jadi aku kebetulan bantu kawan aku Dia bikin helm-helm begini, aku bantu jualin Kenalin dong, kayaknya lucu deh ini helm nih Sini Cover doang Nah, sini Tuh, sudah ada si Calvin juga disini Aku juga udah tanya-tanya lebih lanjut Ini Calvin, ini Jeremy Bukan, ini Calvin Jeremy Apa kabar? Apa kabar? Ini bang Kotan Ini Kotan Dia yang, gak salah Penunggu sini Penunggu sini ya Kalau kumisnya, tadi agaknya mau copot ya Iya, memang ini kumis sini Ini yang bikin usaha helm siapa lu, Vin? Iya, ini betul Enggak deh Oh ini masnya? Iya Mas Rudy kan? Bukan Coba lagi, coba lagi Coba lagi Stefa? Salah Satu lagi Kevin Riza namanya Riza Bangkotan Iya Jadi Bangkotan kan yang beli sama Pak Riza Malah gak kenal Aku kan panggilnya Lai, Lai Gitu aja Kenapa abang bikin helm seperti ini Sabar Iya, dulu tuh awalnya sebenarnya saya seng-seng aja Mau ngasih hadiah buat temen saya Ya bisa Buat hadiah wisuda Ya anti mainstream apa Iya Karena kita berdua suka naik motor bareng Jadi Saya Buat ini Kenapa pilihannya Boneka Power Ranger ini? Wah Ini apa Power Ranger? Apa ilmu? Ya Karena disini Di Indonesia sendiri kan Masih jarang ya kan Jadi kita cari yang anti mainstream aja yang beda Jadi biar jadi pusat perhatian juga Betul, betul Ini kalo pake ginian di jalanan Bukan hanya jadi pusat perhatian Tapi bisa jadi pusat perbelanjaan Gitu Jadi yang dibuat sama si masnya ini cuma ininya aja kan? Kalau helmnya mau helm apa saja bisa Ya betul Ini bisa masuk ke helm Yang buat anak-anak ada juga? Buat ukuran size anak-anak? Bisa juga Oh bisa juga Ini covernya harganya berapa mas? Harganya 225 Kalo buatin jomblo juga 207 Bapak curah ya sekalian Bicara soal helm, ini ada seniman punya kawan aku juga ini Siapa itu pak? Eh siapa itu pak? Ya itu seniman yang melukis wajah pada alat dapur Oh peralatan dapur Namanya Alex Randra Dilon Dia seorang seniman asal LA menggunakan media peralatan dapur untuk menghasilkan karyanya Melalui akun media sosial yang bernama Alexandra Dilon Artis Dia mengunggah hasil karyanya yang berbentuk lukisan beraliran surrealis pada kuas cat dan pisau dapur Pisau dapur, kuas cat, sapu juga bisa sama dia dilukis kayak gitu ya Tujuannya adalah untuk membuat proses memasak terasa lebih menyenangkan Oh maksudnya tetep bisa dipakai? Bisa Pisaunya, akhirnya bener-bener nantinya buat pajangan Perawatannya gimana? Ini bisa dicuci pake tangan Ya pake tangan kalo pake kaki susah Sabar banget Bang Rizal ini mau tanya, ini belinya dimana? Boleh cek IG kakaknya dimana? Bisa di elmo underscore and friends Oh namanya elmo rupanya Elmo and friends Bang Rizal terima kasih sudah ada disini Kuantar kawan aku dulu ya Iya bang Rizal sabar bang Jangan lupa elmo underscore and friends ya Untuk cek IG kakaknya Ini keluar lewat mana ini? Kan lurus aja bang Abang kan daerah sini udah tau Ada kolaborasi juga ya? Jadi nanti single yang baru ini kolaborasi sama penyanyi Belanda Oh sama penyanyi Belanda justru? Wouter Hamel Namanya susah Lagunya Belanda juga? Lagunya bahasa Inggris Oh Jadi ini lagu pertama kali bahasa Inggris Calvin Jeremy yang diciptakan Dan kebetulan ada di album Ini kamu yang ciptain? Aku yang ciptain Di tahun 2013 tuh aku ngefans banget sama si Wouter Hamel ini Kenapa bisa tiba-tiba kenal sama penyanyi Belanda? Dengerin ini Dengerin albumnya Terus nge-tweet-nge-tweet Terus dateng nih bang hotel nih Hei Gimana bang? Kenapa jadi berbagai kesawa gini dia? Kamu tidak tau siapa saya? Kamu siapa? Samurai X Aku pendeker Ketulusan Kok gak kaget kalian? Nih liat Aku bawa apa? Apa itu bang? Aku bawa ayam Ayam apa bang? Wah Wah Selenang Kasian nih abang nih Kasian nih abang nih Abang Waktunya apa bang? Ini tadinya aku pengen bawa ayam beneran Cuman tidak boleh Ayam beneran kan kepengen hidup biar kulapas jadi alam sana Jadi abang bawa celengan ayam Kenapa namanya celengan ayam? Kenapa bang? Karena dia binatangnya Celengan ayam Boleh gak? Kelvin aku pengen mendengar sedikit aja bocoran lagunya Aku punya gitar Aku ambil dulu ya Tapi bang dia lagunya lagu berbahasa Inggris yang ini nih Yang bahasa Inggris biar rahasia aja Oh ya oke Ini yang lagu baru juga Ini lagu baru juga Ini bikin di Korea bang Kenyataan yang ada Tak cukup senggup menghapuskan cinta Meski kita berbeda Namun rasa ini kan terus ada Biarlah rintangan menghadang Pastikan kita seirama Mengenang kisah kita berdua Terima kasih Silahkan bang Silahkan bang Keren Langsung didapet Terima kasih Kalo bikin lagu tuh gak usah sulit-sulit Jadi yang gampang dicerna Dan ini emang bikinan kamu juga Gampang itu langsung dicernanya Bener 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 Itu salah satu inspirasi juga ya Begitu Jadi waktu kita kemarin disupport sama pemerintah Korea Untuk bikin klip disana Selain yang lagu nostalgia tadi judulnya Yang dibikin ada juga lagu yang judulnya alright Kita bikin video klipnya sekalian disana Sekalian disana Sama kalau mau juga disana Ini saya yakin Calvin ini bisa menjadi penyanyi internasional Terima kasih Seperti Sandi Sandoro ini dia berhasil meraih penghargaan musik di Moskow Jadi Sandi berhasil memenangkan sebuah penghargaan untuk kategori musik populer Dalam ajang The First Ceremony of the International Professional Music Award Bravo Acara yang digelar di State Kremlin Palace Moscow 10 Maret yang lalu Ini juga dimerahirkan penyanyi legendari seperti Duran Duran Shield dan Europe Dan pria berusia 44 tahun itu juga turut menyumbangkan suaranya Ketika menghadiri acara penghargaan Bravo Dia membawakan lagu ciptaannya dengan judul End of the Rainbow Mereka mengambil lagu rasi sama siapa lagi Jadi lagu alright itu ada di album yang berjudul Nostalgia Nostalgia ini mengambil tema 80an Tapi dikemasnya secara modern dan Aku sendiri sih personally pengen banget mengadakan satu Either itu konsert atau misalnya album gitu ya lintas generasi gitu ya Karena kalo misalnya di luar negeri kan ada Ariana Grande featuring Stevie Wonder Bener 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 Lady Gaga featuring Sonia Twain featuring Lionel Richie Bener Nah disini tuh kayaknya kalo yang aku rasa Kenapa yang senior-senior tuh kita harusnya lebih collab lagi gitu Lebih ngerampol lagi Tapi dulu pernah kan titik puspa sama Ariel ya Dulu kan kolaborasi juga banyak terus Pengennya sih berlanjut dan kalo misalnya ditanya musisi Indonesia Selain Faris RM ada Dian Paramanaputra juga Aku pengen banget Wah keren Oke ini ngomongin lagi soal musik Ini ada paduan suara tapi di pesawat Ada sebanyak 75 pria yang tergabung pada paduan suara Bernama Baylor University Men's Choir White Coal, Texas Ini mereka menyanyikan lagu yang berjudul Coconut Song Dengan unik Mereka menyanyikan lagu tersebut di dalam pesawat Yang sedang mereka tumbangi menuju Kenya Amerika Serikat Coba kita liat ya Keren banget Satu pesawat isinya mereka semua Sampai Five to ten the new I'll do it I'll do it I'll do it I'll do it Nah Tapi kan lu kan dikenalin dengan lagu Cinta Patah Hati Broken Heart Tapi kalo si All Right itu Genrenya agak beda ya Ya genrenya sebenernya All Right ini Karena bikin album yang nuansa 80an Kayaknya gak seru kalo misalnya gak ada yang disco Kayak macem-macem Artwin Fire Atau misalnya Beach Boys Jadi dibikin lah satu lagu All Right itu Dan emang lebih Temanya lebih light Lebih ringan Supaya intinya setiap yang denger tuh bisa joget Bisa seru-seruan bareng gitu Berarti ini jogetable ya Jogetable Kesulitan apa yang Calvin rasakan karena keluar dari zona nyaman Tapi menurut aku kau lebih cocok lagu-lagu ballet begini Iya Karena suara kau mendukung dan kupikir Orang sekarang itu tidak mau Masuknya dinasehatin ya Kayak di Kopi Joni nih Maaf aku tidak punya Aku punya nya Kopi Noni Oh Kopi Noni Ini kali bisa ditaruh lagunya Calvin di pohon kali ya Ada Singing Ringing Tree Alat musik yang terletak di Phinney Hills Inggris ini dirancang oleh Mike Tonkin Di tahun 2006 dengan ketinggian 3 meter dan terbuat dari pipa baja galvanis Yang punya lubang dan terdiri dari berbagai ukuran Singing Ringing Tree ini dapat menciptakan suara yang unik Jika tertiup angin dan angin itu melewati lubang-lubang tersebut Serem ya Serem ya kalau malem ya Sendingin salah sih sih cuman emang ngering juga ya Bunyi yang keluar kan ya pasti gaung-gaung gitu Tapi lama-lama aku pengen banget ini denger langsung si Calvin Bear nyanyi ini Ya yang tadi juga nostalgia tuh kayaknya seru deh Aku suka lagu itu tuh Terima kasih Nyanyikan dong di itu dong di Singendekar dong Boleh enak lagunya Lagunya enak kali itu Tapi sebelum ke Singendekar ini ada Bang Julham dulu deh coba kita dengarkan Bang Julham silahkan Selamat Anda berhak mendapatkan tas serba guna dari pagi-pagi Tapi sebelumnya harus menjawab dulu pertanyaan dari saya Apa Cuc? Telur apa yang bisa meluncur terus bisa dikendaliin Apa dong? Kalau gitu apa? Jawabannya Teluru kendali Oh Terima kasih Bang Iya sama-sama ya Udah lah kita gak usah perluin dia Yang penting kau dapet tasnya Oh dapet tas serba guna dari pagi-pagi Ini Langsung berapa Kita juga sudah menyiapkan mobil Tapi bensinnya udah habis ya? Nanti ku suruh Eh kawan-kawan aku tuh kerja di pembensin semua Tinggal sebut aja nama aku Oh gitu tapi tetep bayar? Bayar lah Silahkan 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 Nanti kita dengerin nih lagunya nih Wah apa itu? Paket Alat Inovasi Untuk pagi-pagi Ya udah deh Gue ambil deh Oh Ada paket alat inovasi untuk pagi-pagi Yaudah nanti ya Kita ke inovasi masa kini Tapi sebelumnya Kita simak belum nih Sing in the car